Tega menggugurkan bayi dalam kandungan, sepasang kekasih berinisial KD dan MS diringkus polisi. Polisi juga menetapkan keduanya menjadi tersangka dan ditahan di rutan Polresta Palangkaraya. Kasal Treskrim Polresta Palangkaraya mengatakan kedua tersangka diringkus setelah polisi mendapatkan informasi dari petugas RSUD Dr. Dori Silvanus Palangkaraya bahwa ada pasien yang dirawat dan diduga melakukan aborsi. Polisi kemudian mendatangi RSUD dan menemui seorang pria yang mengaku sebagai pacar dari wanita yang dirawat. Ia mengakui mereka telah melakukan aborsi, sementara janin yang berumur 6 bulan sudah dikubur. Aborsi dilakukan dengan cara meminum obat keras. Dari hasil pemeriksaan dan awal TKP ditemukan fakta bahwa sepasang muda-mudi ini menginap sejak hari Senin tanggal 26, kampung 24 di Bisma Jalan Sudar Setiga. Dan pada saat itu, mulai pukul 00.26 tersebut, meminum tiga buah obat yang berjuang untuk menguburkan kandungan. Kemudian, hari kedua tanggal Selasa 27 Agustus 2024, Bisma tersebut kembali memberikan obat tersebut kepada tersangka wanita sebanyak tiga buah obat pada hari Rabu, sekitar pukul 03.30 waktu Nisa Barat. Tersangka wanita ini mengalami sakit perut, efek dari minum obat tersebut. Kemudian, di dalam Bisma tersebut, di kamar 2.5, mengeluarkan, melahirkan bayi. Kemudian, tersangka laki-laki ini, sekitar pukul 04.00, subuh, hari Rabu tersebut, pulang ke rumah menggunakan sepeda motor ini, memasukkan bayi tersebut ke dalam tantong, kemudian mengubur di jalan depan rumah tersangka. Yang kemudian, jalan tersebut adalah Gamputu. Tersangka melakukan aborsi karena tidak ingin kehamilannya diketahui orang lain. Akibat perbuatan tersebut, kedua tersangka terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Abimanyu Wahyu Aprianto, melaporkan.